Selain remisi khusus Idul Fitri, pihak kelapas kelas 2 Ambon juga menambah layanan jam besuk di hari raya Idul Fitri ini. Hal ini diungkapkan oleh kelapas Ambon kelas 2 Ambon Mukhtar. Penambahan jam layanan besuk akan dilakukan selama 2 hari mulai dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Pihak kelapas kelas 2 Ambon juga tidak membatasi jumlah keluarga warga binaan yang datang berkunjung untuk merayakan lebaran. Berbagai persiapan dan tindakan antisifatif dilakukan, khususnya persiapan sarana dan prasarana maupun sistem pengamanan. Hal ini guna terciptanya layanan jam besuk yang baik dan aman. Tentunya kami harus mempersiapkan diri ya, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Kita untuk mengantisipasi membudaknya pengunjung yang datang ya, kita di dalam kemasan tenda. Tenda untuk mengantisipasi pengunjung nanti yang emang budak untuk masuk ke dalam lapas. Karena untuk tahun ini beda tahun kemarin, kalau tahun kemarin masih dibatasi, masih kesana-sana dalam covid, tapi untuk tahun ini karena sudah ada lagi covid, ya bisa saja nanti satu warga binaan bisa diunjungi dengan sampai 4-5 orang dari pihak keluarganya. Dan tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk tempat-tempat layanan kunjungan, karena kita ada penambahan. Tadinya kan layanan kunjungan, tempat kunjungan di bawah, kusir, ya mantisipasi dari asam. Kan pasang tenda, jadi di depan lain sebagian yang sudah dilihat itu. Penambahan layanan jam besuk ini sebagai momentum bagi warga binaan untuk dapat berselaturahmi lebih lama bersama keluarganya di hari kemenangan. Arnie Sinurat, Domingos Noya, melaporkan. Oke, selesai.